Petugas pendaftarannya itu ada tiga ibu petugas agar bisa antri, jaga jarak, antri, jaga jarak, tetap semua akan dilayani. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah memang yang paling penting di sini adalah ketersediaan vaksin. Tapi sudah kita komunikasikan dengan pihak pemerintah provinsi, terutama pemerintah kota Ambon, bahwa vaksin itu akan disediakan sesuai dengan yang datang pada hari ini. Ini berapa hari Pak? Sampai tanggal 30. Serbuan vaksinasi ini akan berlaku sampai tanggal 30. Untuk umum bebas Pak ya? Kalau kami untuk mengejar 1 juta ini ya mau tidak mau harus terbuka untuk umum. Kalau tidak kesulitan kita. Nah untuk itu kita menyarankan kepada pemerintah daerah agar di dalam pikir ya, pikir. Pikir itu kasih ya, pikir ya itu dibuka ruang untuk umum. Nah jadi di saat ini kita mengimbau. Masaudara, masyarakat semua di Maluku dan khususnya kota Ambon. Mahdi Ketua Ramelan melaksanakan vaksin sehingga yang terbentuklah herd community itu atau suatu komunitas yang bebas dari kekebalan ya, kekebalan suatu komunitas. Sehingga Maluku ini khususnya kota Ambon bisa terbebas dari COVID-19.